Hari pertama penutupan pasar ternak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dinas Perternakan dan Perikanan atau Disnakan melakukan monitoring dan sosialisasi kepada pedagang yang menjual ternak di pasar Domba Banjarsari. Pada Sabtu 14 Mei 2022, Kepala Disnakan Kabupaten Ciamis Syarif Nur Hidayat mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan monitoring ke sejumlah pasar hewan yang ada di Kabupaten Ciamis. Salah satunya melakukan monitoring ke pasar Domba Banjarsari, di mana hari ini merupakan hari pasar yang bertepatan dengan hari pertama penutupan lokasi pasar ternak. Penutupan pasar hewan ini menindaklanjuti Surat Edaran Dinas Perternakan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Surat Nomor B2037-PT.04.02-Kesuan, tanggal 7 Mei 2022. Hari pertama penutupan pasar ternak masih banyak para pedagang yang belum mengetahui adanya penutupan. Maka dari itu pihaknya langsung memberikan arahan serta pemahaman kepada semua para pedagang, agar kedepannya jangan dulu pergi ke pasar untuk memasarkan domba sebelum adanya pemberitahuan lanjutan dari Dinas. Pihaknya akan menindak tegas jika kedepannya terdapat pasar hewan yang masih beroperasi di tengah aturan penutupan yang diberlakukan. Ya, semagaimana kita tahu bahwa Jawa Barat saat ini sudah waspada PMK, penyapit, mulut, dan kuku. Dari beberapa daerah juga, tetangga Tasik dan Garut sudah tutup pasar hewannya. Kami khawatir hewan-hewan yang berasal dari tetangga, kawan-kawan tetangga, keadatan ke sini. Sementara penularan PMK itu cukup cepat. Sehingga kami mengambilkan prinsipasi untuk sementara menutup pasar hewan yang ada di Kabupaten PMK. Untuk penutupan sendiri berlakukan sejak kapan ini Pak? Sejak hari ini. Sejak hari ini kita tutup. Karena emang kemarin kita solusiasi dengan pengelola pasar, otomatis teman-teman dari pedagang-teman belum tahu. Tapi hari ini mulai kita tutup sampai batas-batasnya belum tentukan. Jadi untuk pedagang-pedagang yang sudah terlanjur masuk ke pasar sini, bagaimana solusinya ini Pak? Untuk hari ini kita masuk kelelir. Untuk hari ini, karena emang belum tahu gitu ya. Tapi mulai besok udah nggak ada gitu. Nah untuk pedagang sendiri yang sekarang masuk ke sini Pak, ini udah dipastikan dari berapa daerah saja? Informasi saya lihat tadi dari kebanyakan. Karena emang tempat lain sudah lockdown. Jadi sudah agak berkurang. Ya, sudah ini pengelolaannya, sudah berkurang yang masuk ke sini gitu. Biasanya kan dari Tasik, dari Garut, dari luar juga ya. Sekarang sudah berkurang, tempat lain juga sudah lockdown gitu ya. Ini untuk penutupan sendiri Pak ini, bisa dari itu kan nggak, sampai tanggal berapa gitu? Sampai situasinya memungkinkan lagi. Kita belum prediksi sampai, mudah-mudahan cepat redak sehingga aktivitas bisa kembali seperti semua. Sementara itu Syari berharap semua pedagang bisa memaklumi penutupan pasar ternak tersebut. Karena hal itu dilakukan demi menekan angka peneluaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang disebabkan oleh hewan ternak seperti kambing, domba, serta sapi. Selain melakukan monitoring ke sejumlah pasar hewan, pihaknya juga terus memantau penjualan daging yang ada di setiap pasar. Pihaknya melakukan sistem AMPM atau anti-mortem dan post-mortem. Anti-mortem meliputi pemeriksaan perilaku serta pemeriksaan fisik. Pemeriksaan perilaku dilakukan dengan cara pengamatan dan mencari informasi dari orang yang merawat hewan tersebut. Hewan yang sehat nafsu makannya baik, hewan yang sakit nafsu makannya berkurang atau bahkan tidak mau makan. Nanti akan diketahui. Sementara pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan post-mortem atau setelah hewan dipotong atau disembeli. Dilakukan pemeriksaan post-mortem dengan teliti pada bagian-bagian karkas sehingga daging atau jeruan yang akan dikonsumsi masyarakat ini benar-benar sudah teruji kesehatannya. Suherman, harapan rakyat, Ciamis.